Agama ini Bapak-Ibu sekalian adalah nasihat siapapun. Mau orang yang punya kekuasaan, mau orang biasa, mau orang apa, kalau dia keliru di nasihat. Dan nasihat ini perlu dibedakan. Nasihat dianjurkan, tapi sampai mengakibatkan bentrofisik, bukan itu yang kita inginkan. Ya, kalau ada pemimpin misalnya dalam tanda putih, menurut kita secara pribadi, itu sudah kelewatan. Kita nasihat itu. Itu tugas pokok, kita menasihat itu. Ya adinu nasihat. Kalo liman ya Rasulullah lillahi wa lirasulihi wa lalikum minina wa ammatihi. Untuk semuanya. Jangan karena ada hal-hal seperti itu, lalu kita memprovokasi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Itu sahabat. Sahabat. Apalagi kalo kita lebih spesifik. Ada orang diangkat sebagai seorang pemimpin. Saya tidak bicara tentang siapa-siapa, tapi ini dalam konteks umum. Diangkat sebagai seorang pemimpin. Dan itu secara hukum sah. Ya, itu haram hukumnya orang itu menyatakan keluar dari kepemimpinannya. Itu bugal namanya dalam ilmu fiti. Bugat. Ya, itu bugat. Dan itu hukum bugat itu ada hukum-hukumnya. Malah justru bisa dikurangi kalo mereka tidak mau sadar sebenernya. Kalo kita mau lebih jauh membahas konsepnya itu. Jadi, Islam itu sebenernya. Kalo ada sesuatu yang kita tidak suka. Harus didamaikan dengan lembuk. Ya, wa inta'i pat'ani minal muminina patetan fa'aslihubainahumman. Itu konsepnya. Ada orang Islam bertikai, maka ada. Harus ada orang ketiga yang bisa mendamaikan. Jangan justru dikompor-kompor supaya mereka baku habisi. Dalam konsep Al-Quran, Kalo orang Islam dan orang Islam bertikai, Harus ada orang yang netral yang mampu mendamaikan. Tapi, jalan terakhir kalo seandainya sudah kita usahakan untuk berdamai, Lalu ada kelompok yang tidak memang mahu, Ya sudah. Bisa dikurangi. Sampai mereka betul-betul sadar. Pemerintah dengan masyarakat harus kerjasama dengan baik. Kalo pemerintahnya tidak bagus, Di nasihat. Mudah sekali. Di nasihat. Isma'u wa'ati'u wa'in wuli' alaikum abdul khabashinun, Ka'anna raksahu zabibah. Ya. Ada hadis lain mengatakan, As-sabu wa ta'ah. Ya. Kalau memang justru kekafiran yang nampak sudah betul, Itu persoalan yang lain. Tapi kalau hanya sebatas kebijakan, kebijakan, kebijakan. Ya. Itu kita nasihat. Ya. Dia itu nama gangi rampai, Pak Purwotoni pemilihan. Tapi saya sampaikan ini konsep, Bukan karena siapa, bukan karena siapa. Ini konsepnya memang begitu. Ya. Ulama ahlus sunnah wal jamaah itu sepakat, Bahwa tidak boleh orang menyatakan, Keluar dari pemerintahan. Itu haram hukumnya. Al-Quruju anil imam. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Karena dia dipilih secara sah. Nah ini matuh pilih. Ya maka dia masasal sekali kau dipilih. Kalau kita tanya melibawa kok. Pemilihan lain sejana tak pilih. Kalau kita puji di sana. Itu sahaja. Tapi kalau sampai mengkumpul-kumpul, Masya Allah itu. Dan saya minta maaf, Bapak itu sekali. Mengkumpul-kumpul dengan menggerakkan masa Untuk melakukan jihad. Jihad apa? Jihad apa? Ini fitnah. Jihad apa? Siapa yang mau diperani? Mereka di sana saudara kita. Salatnya sama dengan salat kita. Puasanya sama dengan puasa kita. Mereka punya keluarga kita juga sama. Kalau mereka diperani, Mereka orang Islam. Sama dengan kita. Sahada. Sama-sama sahada. Ngapain diperani? Itu provokator. Provokasi. Makanya kita jangan terpancing lah. Orang Islam itu sangat tidak suka dengan ketidakadilan. Itu pasti. Orang Islam itu salah satu ciri ini adalah Pasti tidak suka yang namanya kesewenangan. Pasti. Tapi cara-cara untuk menyelesaikan semua itu Ada caranya yang benar. Ada yang benar. Dan kita perlu kekisih gampung-gampung. Pada ini iman itu. Pada saudara. Fitnah. Cukuplah. Sejarah-sejarah sahabat pernah terjadi. Coba yang gak. Abu Bakar itu memerintah hanya kurang lebih 2 tahun. Disambut. Digantikan oleh Umar 10 tahun. Terjadi fitnah. Umar bin Khattab itu mati terlalu. Tapi kata Umar bin Khattab. Ketika dia salah. Ada yang tusuk dari belakang. Langsung. Tak tusuk. Ditangkap orangnya. Pelakunya ternyata bukan orang Islam. Dia mengatakan. Aku bersyukur kepada Allah. Karena ternyata bukan orang Islam. Dia tusuk. Pasat pelakang. Yang dihindari itu adalah fitnah. Coba nana seselentuk. Kak Wijak. Masih ditumpah. Pada mana ki? Tapi tanamu asal. Suku buka lelumah kata. Memang tak tolokan. Ada yang tusuk saya. Tapi bukan jorang Islam. Abu Lu'ul Al-Majusi. Bukan jorang Islam. Umar meninggal. Diganti sama Usman bin Affan. 13 tahun berkuasa. Mati dulu kan? Provokator ini. Kenapa mati? Ini provokasi pak. Jadi rumah uluta Usman bin Affan. Meninggal. Dalam keadaan membaca Al-Quran di rumahnya. Karena dikepung. Mati. Karena provokasi. Ada yang kumpul-kumpul. Ada yang kumpul-kumpul. Masa kamu begitu? Iwa kok. Orang. Tidak peduli dengan itu. Tidak berpikir lagi. Yang jernih. Akhirnya. Mekatul ini. Mengaruh. Mati pakulut. Usman bin Affan. Tidak lama muncul lagi. Kenapa Ali bin Abi Talib ketika dia memerintah. Kurang lebih lima tahun. Terjadi fitnah. Perang saudara. Dengan Mu'alim bin Abi Sufyan. Provokasi lagi pak. Tahu siapa Mu'alim bin Abi Sufyan. Itu ponakannya Ali bin Abi Talib. Ketika Ali bin Abi Talib. Bukan Ali bin Talib. Ponakannya Usman bin Affan. Wattunna pamulutta Usman bin Affan jadi khalifah. Mu'alim itu adalah gumberlurnya. Dia ponakan terus gumberlurnya di sana. Mati Usman. Ada yang kumpul-kumpul. Masa daunu ammure. Eh kok ya maka jauh. Eh kok. Mewah. Terjadi. Provokasi pak. Luar biasa. Dan itu yang turun-turun. Kita ini diprovokasi terus. Supaya kita ini bertiga sesama orang Islam. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara kalau kita begitu. Negara ini hancur. Yeru perlu disadari. Kepada ini malah. Negara ini hancur. Hancur ini matu. Apalah pak mana ini tahu. Datanglah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menduduki ini semuanya. Coba kita belajarlah dari sejarah. Kita ini tidak mau seperti negara-negara Arab yang sudah hancur-hancuran. Tuh balian. Syria itu hancur. Bukan orang. Orang luar yang menghancurkan. Sama-sama masyarakat dengan pemerintah baku hancur-hancuran. Yaman hancur. Masyarakat dengan pemerintahnya baku hancur-hancuran. Apalagi. Banyak. Kita juga mau begitu. Janganlah. Cukuplah kita ini. Alhamdulillah. Menyaminya. Bayangkan kita ini. Pernah dijajah lebih 300 tahun. Masyarakat dengan pemerintahnya baku hancur-hancuran. Masyarakat dengan pemerintahnya baku hancur-hancuran. Nah, kurasa-rasa seandainya 300 tahun itu kita hidup di masa itu. Nah, dia gak nyaman. Tidak ada enaknya. Ini ada orang tua kita di sini mungkin. Nerasakan cepi-cepi. Nah, kira-kira. Jadi kita baku hancur. Terasakan perinariol. Kita lewatnya menambah kukul. Ini. Ini kemanyakan tersenimah kukul daripada utut tarumimah kukul. Keadaan ini. Mana senimanya amat kukul. Ya, sukuruh kiri. Alhamdulillah. Dega susah. Jadi, kumilu sikipal ini suju keadaan ini mah susah. Ini nak tutupah minamah kukul. Dan celakanya karena ini matuh pada sisus saya ini. Tak pada-pada kita. Ini rikik orang katu. Saya boleh lukah mengaruh. Kau yang nanti kala. Jangan boleh buat. Tapi kepada ini. Eh. Bodoh-bodoh betul sudah. Saya kira itu penjelasan. Terima kasih. Selamat menikmati.